Intro Yuhuuu everybody welcome back again with me already the lazy man now today Kembali lagi sama gue di the lazy news tanggal 17 Mei 2018 Nah mungkin kalian jarang banget liat gue di kamera lagi Karena memang lagi banyak kerjaan mantelnya tuh lagi banyak project banget Dan bersyukur juga tentunya gara-gara kalian TLM tentunya banyak project Kalau kalian gak ada nonton Tentunya TLM gak banyak project gitu ya Jadi gue berterima kasih kepada kalian Dan karena gue jarang muncul di kamera juga untuk bawa lazy news Itu dia kenapa juga gue lagi sering-seringnya nih Update di Instagramnya TLM dan Twitter dan Facebook juga Tentang update-update game Atau apapun yang terjadi di industri game belakangan ini Supaya kalian tetep update walaupun gue lagi gak bawa lazy news Tapi tentunya hari ini gue gak merecap Dan tentunya gue gak berusaha terus untuk bisa recap Setiap informasi itu di akhir minggu Untuk bisa gue bawain di the lazy news Tentunya mudah-mudahan informasi hari ini yang gue bawakan Bisa memberikan kalian pengetahuan sedikit Tentang apa yang terjadi di industri game Tentunya hanya yang menarik-menarik Atau yang menarik di perspektif gue gitu ya Jadi mudah-mudahan apapun yang gue informasikan hari ini Bisa berguna untuk kalian Nah yang pertama adalah tentang Rage 2 dari BTS Kalau kalian pernah liat di Instagramnya TLM Di sana gue sudah sempet nge-upload Beberapa teaser dan screenshot gambar-gambaran Yang ada ping-pingnya ya Ada menara London segala macem Dan spekulasi cukup banyak bahwa itu katanya ada fault out London Atau segala macem Tapi ternyata BTS sudah mengonfirmasi Bahwa game tersebut adalah sequel dari Rage Yaitu Rage yang kedua Dan ini akan mengambil setting Yaitu setelah adanya yang namanya bom Yang sudah membunuh 80% dari populasi dunia Dan akhirnya kita main di sebuah dunia yang post-apocalypse lagi Dan kita akan bermain sebagai walker Di sini kita adalah sebuah ranger Yang nge-survive di sebuah Ya bisa dibilang sebuah negara yang sudah tertinggal dan aneh gitu ya Nah kalau kalian udah pernah mainin Rage pertama Mungkin kalian gak terlalu bingung sama sequel ini Dan tentunya storylinenya Tapi bagi kalian yang belum pernah mainin Rage yang pertama Mungkin ada baiknya untuk kalian mainin Rage yang pertama Karena Rage yang pertama juga harganya sekarang udah murah banget Jadi silahkan aja langsung beli di Steam Untuk mempersiapkan diri kalian Untuk memainkan Rage 2 yang akan rilis pada tahun 2019 Dan sebenernya kalau kalian lihat Di sini tema-temanya itu mirip-mirip sama Mad Max Sama Fallout juga mirip ya Karena Fallout juga dari BTS Tapi kenapa ada kecenderungan mirip sama yang namanya game Mad Max Karena memang game ini bukan hanya didevelop Oleh yang namanya developer yang mendevelop Rage Tapi juga ada campur tangan dari Avalanche Studios Yaitu adalah studio yang mendevelop yang namanya Mad Max Jadi tentunya kesan dan ambiencenya rada-rada mirip sama yang namanya Mad Max Dan kalau kalian mau tau juga Rage yang kedua kali ini sudah dikonfirmasi sama BTS Bahwa game ini akan menjadi sebuah game open world Dan trailer yang kemarin kalian tonton Yang cinematic trailer tersebut Dan beberapa gameplay yang sudah disiarkan sama BTS Dan juga itu akan menghadirkan berbagai banyak yang namanya otomotif Atau kendaraan yang bisa kalian naikin disana Jadi apapun yang kalian lihat di trailer kemarin Atau di gameplaynya kemarin Itu semua akan available untuk kalian setir dan kalian bawa gitu Dan menurut gue ini adalah sebuah game yang menarik Dimana kita sudah kehilangan game dengan tema-tema pos apocalypse Dan tentunya pos apocalypse yang tipe-tipenya Fallout ini Akan hadir di tahun 2019 Untuk menjadi penghibur juga bagi kalian Yang mungkin kangen sama setting-setting Yang dimana mirip-mirip sama Fallout Dan tentunya nanti Rage 2 juga akan dikonferensikan di E3 2018 Yang nantinya schedule-nya akan ada pada tanggal 11 Juni Kalau kita di Indonesia Jadi kalian silahkan aja tungguin BTS The Conference nanti tanggal 11 Jadi mereka akan langsung menyiarkan bagaimana gameplay dari Rage 2 ini lebih detail lagi Nah yang kedua datang dari Sony PlayStation Nah kalau kalian mau tau PlayStation Vita banyak banget yang nanya sama gue Gimana bang kabar PS Vita kenapa banyak banget gak ada update-update gitu ya selama ini Sampai beritri-itri Tidak pernah ada update untuk Vita Dan sekarang gue dapet kabar lagi bahwa akhirnya Yang namanya hard copy atau memory yang biasanya jadi game copy atau hard copy dari PS Vita itu Sekarang sudah diberhentikan nanti di tahun 2019 Dan berakhir sampai tahun 2019 Jadi nanti sampai 2019 Itu udah malah totally akan berhenti semua produksi hard copy Jadi kalau kalian mau beli mungkin nanti kalian akan beli via software Nah tapi sebenarnya PlayStation Plus juga sebenarnya tidak akan menghadiri lagi game-game gratis untuk PS Vita Jadi akan berhenti juga di pertengahan tahun 2019 sampai 2019 juga Jadi nanti rasa-rasanya sepertinya PS Vita ini akan stop berproduksi nih untuk game-gamenya Jadi siap-siap aja PS Vita kalian untuk bisa dijual-jual ya Mungkin di belakangan tahun 2019 nanti di akhir-akhir supaya kalian gak rugi juga Karena nanti setelah game-nya udah tidak diproduksi lagi Tidak ada game baru lagi untuk PS Vita Gue rasakan sedikit sulit untuk jual PS Vita Karena sekarang aja juga sulit untuk jual PS Vita Sebenarnya PS Vita bisa dibilang juga adalah sebuah kegagalan dari Sony PlayStation sih menurut gue Karena belakangan ini juga mereka sudah sadar bahwa Si device ini, si gadget ini tidak berhasil memasuki tahap Dimana orang tuh suka main PS Vita untuk bisa streaming langsung PS4-nya ke handheld mereka Jadi ini adalah sebuah kegagalan Bagaimana transisi itu tidak berhasil Jadi sebuah proses yang gagal nih menurut gue Jadi orang lebih prefer main di TV daripada di PS Vita Dan game-gamenya juga jarang di update Itu dia juga kenapa gue rasa Sony PlayStation gak fokus sama PS Vita Karena mereka tahu penjualannya juga rendah Udah tidak bisa di-kick lagi Karena juga udah ada Nintendo Switch yang Harganya juga udah gak mahal-mahal banget sekarang Jadi menurut gue memang ini sebuah kegagalan Bagi kalian yang beli PS Vita yang nanya update-nya seperti apa Ya update-nya semakin lama, semakin hari Ya memang akan semakin menurun Mulai dari game eksklusif yang mungkin tidak ada lagi Lalu hardcop yang sudah diberhentikan lagi PlayStation Plus-nya juga sudah diberikan fitur free games lagi Jadi gue rasa ini sudah menuju ke awal dari kematiannya PS Vita Jadi gimana kelanjutannya Apakah ada renewal lagi dari PS? Kita tunggu aja nanti mungkin pastinya Sony PlayStation tidak akan berhenti di handheld mereka Mereka akan membuat iterasi baru tentunya Tapi kita tunggu aja yang pasti PS Vita Sudah tidak menjadi sebuah kepedulian lagi untuk Sony Nah gue dapet kabar lagi untuk yang ketiga ini Gue punya berita dimana ada 2 game yang didelay Yang harusnya rilis pada tahun 2018 Atau bahkan di akhir 2017 ini Akhirnya didelay sampai tahun 2019 Dan itu ada 2 game Yaitu Shenmue 3 Dan satu lagi adalah Metro Exodus Ini adalah sebuah game yang dua-duanya gokil banget ya Kalau kalian tahu Shenmue 3 itu mencapai yang namanya Game yang crowdfunding-nya itu paling mahal dan paling tinggi di Kickstarter Jadi memang orang sudah berharap banget bahwa Shenmue 3 akan memberikan performa yang terbaik Sebuah inovasi lagi Sebuah revolusi lagi dalam game open world Karena kalau kalian tahu sendiri Shenmue yang pertama itu adalah sebuah revolusi untuk game open world Dimana akhirnya banyak banget mekanisme atau sistem yang mereka garap di Shenmue yang pertama itu Diambil dan diadaptasi oleh game-game open world lainnya Seperti GTA dan lain-lain Dan tentunya Shenmue 3 menjadi banyak sekali orang yang berharap bahwa game ini bisa memberikan inovasi dalam game open world Yang sekarang-sekarang ini sudah mengalami sebuah tahap kejenuhan Dan open world bukan lagi menjadi sebuah tema yang wah Tapi menjadi sebuah tema yang dipertanyakan Apakah open world ini akan menjadi sebuah game yang efektif Sebuah game yang penuh dengan interaksi Sebuah game yang penuh dengan fresh-nya Atau sebuah game yang hanya penuh dengan repetitif Dan dunia yang kosong tanpa interaksi sama sekali Tentunya Shenmue 3 akan menjawab semuanya nanti di tahun 2019 Dan apa yang mereka sedang melakukan sekarang adalah Mereka lagi segi atau dalam tahap polishing Atau bisa dibilang lagi memperindah game-nya Visualnya lagi diperindah Karena sebelum-sebelumnya itu teaser-teasernya Gue rasa tidak terlalu next gen untuk masalah grafis Jadi mereka gue rasa lagi memperbaiki grafis mereka Mempolish grafis mereka sampai bisa bagus banget Semua mekaniknya Lalu tentunya dunianya akan dibuat seindah mungkin Karena mereka tentu tahu bahwa ekspektasi dari para orang yang sudah menyumbangkan dananya di Kickstarter itu Punya ekspektasi tinggi kehadap yang namanya game Shenmue 3 ini Atau salah satu game open world legendaris yang pernah ada Makanya mereka sedang menyempurnakan game ini sebaik-baiknya untuk bisa dirilis tahun 2019 Nah untuk Metro Exodus kenapa didelay sama juga jawabannya Bahwa mereka sedang pada tahap polishing their games Jadi mereka bener-bener lagi mempolish game mereka supaya bagus banget Tentunya kalian tahu sendiri bahwa Metro series itu punya sebuah game yang Selalu punya spek yang tinggi banget Yang susah banget untuk dijalannya Requirementsnya tinggi banget Sering banget yang VGA nya udah keren-keren aja udah gila-gilaan ya Sebenarnya 1080-an aja itu masih susah banget untuk main di high Nah kita lihat aja nanti akan kayak gimana nih Metro Exodus performance akan seperti apa Optimisasi akan seperti apa Yang pasti mereka sudah selesai dengan gamenya Mereka lagi dalam tahap polishing Jadi mereka lagi mempolish Tentunya lagi menschedulekan marketing mereka Nah apakah akan hadir di E3 2018 Tentunya kita akan tunggu aja Sepertinya sih jarang 4A Games itu bisa hadir dalam sebuah conference yang Untuk mereka sendiri gitu ya Mungkin nanti akan ada trailer atau ya gameplay-gameplay dari mereka Cuma tidak akan ada conference sepertinya Jadi kita lihat aja apakah Metro Exodus atau Shenmue 3G ini Kalau memberikan update di E3 2018 Yang menurut gue juga gak akan banyak informasi yang bisa kita dapetin Dari 2 game yang didelay sampai 2019 ini Nah yang terakhir yang mau gue bawain adalah tentang Kojima Yang akan hadir pada E3 2018 Dan ini dia akan kembali lagi di Coliseum Stage di E3 2018 Tentunya katanya sih ya Nanti dia akan hadir membawa update Seperti apa game Death Stranding itu dibuat Atau seperti apa game-game yang sudah Kojima pernah buat itu Prosesnya tuh seperti apa Nah si Kojima ini akan ngobrol bareng sama orang Atau director yang mendirect film Kong The School Island Yang menurut gue juga gak berhasil-berhasil amat Bahkan gagal menurut gue pribadi gitu ya Dan dia akan ngobrol nih berdua Akan sama tanya jawab gitu Bagaimana Kojima mendevelop game-nya Personality yang mereka bangun Di dalam game-nya Metal Gear Solid juga Tentunya Death Stranding juga Nah Sony Playstation juga sudah konfirmasi Bahwa nanti akan ada sebuah detail Dari Death Stranding Tapi detail seperti apa kita gak tahu Yang pasti kalau kalian mau pantengin Akan seperti apa nanti Death Stranding ini Ditampilkan di E3 2018 Tentunya kalian bisa pantengin Di hari Senin tanggal 11 juga Setelah gue Itu barengan sama Bethesda Cuman jamnya beda Nanti Sony punya conference tersebut sendiri Mereka akan mengeluarkan game-game Yang tentunya eksklusif untuk mereka Seperti Spider-Man Lalu ada juga yang namanya The Last of Us Part II Lalu tentunya ada Ghost of Tsushima Salah satu game yang gue tunggu-tunggu banget Detail terbarunya Dan nantinya akan ada Death Stranding juga Yang akan mengisi detail dari conference Sony Playstation 2018 Tentunya ini gue rasa menjadi Salah satu conference E3 2018 Untuk Sony Playstation yang Paling besar menurut gue Karena game-nya gila-gila banget Dan dari developer-developer Yang studionya juga Sudah tidak usah diragukan lagi gitu ya Nah tentunya nanti Akan Kojima akan memberikan semua detailnya Jadi kalau kalian mau tahu Silahkan tunggu aja Atau kalian mau baca-baca Silahkan ke artikel Yang nantinya tentu Akan gue update secara berkala Saat E3 nanti di bulan Juni Tentunya di website Nah kalau kalian yang banyak nanya Sekemarin Bang Tara itu ke E3 katanya Banyak banget yang tulis di kolom komen Nah kebetulan Delezy Monday ini Gue kebetulan sama David Juga punya opportunity yang sama nih Bahwa kita bakal ke E3 2018 juga Tentunya kita belum tuh kesana Karena visa kita nih untuk Amerika Karena mendadak juga Jadi agak sedikit sulit Dan pas-pasan Karena tanggal 3 itu Kita sudah ke Taipei Ke Taiwan Kita ada liputan Computex juga Nah tanggal 9 itu Kita sudah berangkat ke Los Angeles Amerika untuk menghadiri E3 2018 Nah nanti berhasil Visa Amerika ini akan menentukan Apakah kita gak bisa live reporting Di E3 2018 Kalau misalnya enggak Ya seperti biasa Nanti lo bakal bareng sama gue Untuk live Instagram Nontonin E3 2018 Nanti kita komen bareng-bareng Gue ngeberikan analisa langsung juga Jadi seperti biasa lah Kayak tahun lalu Gue live Instagram Kalian nonton Kalian nonton E3 nya juga Kita bareng-bareng komen-komen Dan suruh-suruh di Instagram Jadi Ya kalau misalnya kita hoki Visa kita keterima Kita berangkat Kalau enggak yaudah Kita pake metode yang lama aja Dan gue akan live reporting Langsung dari Instagram Dan juga pastinya Gue akan memberikan Berbagai konten Yang tentunya related Dengan E3 2018 Nah sebenernya itu aja Yang bisa gue sampaikan kepada kalian Di minggu ini Tentunya mudah-mudahan Informasi yang sudah gue berikan Kepada kalian hari ini Bisa lumayan memberikan Kalian pengetahuan Tentang apa aja yang terjadi Di industri game Di minggu-minggu ini Tentunya di bulan Mei 2018 juga Dan terima kasih juga Yang udah nonton sampai akhir Tentunya Kalau kalian nonton sampai akhir Tentunya kalian adalah Mendukung TLM Supaya TLM SS nya lebih tinggi lagi gitu ya Karena SS nya Lumayan kecil gitu TLM Jadi gue butuh banget kalian nonton Kalau nonton sampai habis Supaya kalian juga gak Miss apa aja yang gue kasih tau Jadi gak nanya-nanya lagi Karena cukup capek gue Menjawab pertanyaan-pertanyaan Sebenernya sudah gue jawab Di beberapa video Belakangan ini Jadi tolong Kalau misalnya mau nanya Nonton dulu sampai habis Jadi bisa nanya Gue jawabnya juga jadi enak gitu ya Nah sebelum menutup video ini Tentunya gue mengucapkan Selamat ibadah puasa Buat kalian yang Muslim Dan sedang merayakan ibadah puasa ini Mudah-mudahan ibadah puasanya lancar Jangan Buat-buat dosa gitu ya Supaya puasa kalian tuh Bagus lah ya Lancar seterusnya Sampai lebaran nanti Dan tentunya gue Terberduka juga Untuk Surabaya yang Kenabong gitu ya Nah ini David sama Eric itu Adalah orang-orang Surabaya Dan tentunya gue Ikut berduka gitu ya Mudah-mudahan Kedepan-kedepannya Tidak ada lagi seperti ini Dan tentunya Mudah-mudahan kalian semua Aman di seluruh Indonesia ya So itu aja Thank you banget yang sudah nonton Sekali lagi Dan jangan lupa juga Untuk follow Instagram Delizy Madi Kalau kalian mau dapetin update Tentang game dan hardware Di Instagram kalian Setiap harinya Silahkan bantuk follow Instagram Delizy Madi Di at Delizy Madi Dan kalau kalian mau kenal Lebih deket sama gue Silahkan follow Instagram Pribadi gue Di at Rival Santosa Dan partner gue Si Om Bewok Di at Stika Dan tentunya Jangan lupa juga Untuk kunjungi website Ttlm Di www.thelazy.media Yang sekarang udah aman Udah pindah server juga Udah pindah hosting juga Jadi gak akan kena DDoS atau serangan-serangan Yang gue gak tau dari mana Katanya sih lokasinya di Jakarta Itu dia nyerang website Ttlm Supaya gak bisa dibuka Nah itu gue gak tau siapa ya Yang pasti sekarang udah aman Udah aman nih Jadi udah kalian bisa buka Kalian bisa baca-baca lagi So thank you guys Dan thank you juga untuk David Yang sudah ngedit video ini Kalau dia mau ngedit Biasanya dia gak ngedit ya Jadi thank you guys So much more skin See you on the next video And I'll sign in out And bye-bye guys And thank you once again Dan selamat berpuasa guys